hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya pada video kali ini disini saya akan mengkonfigurasi report story di linux debiannya yang kita udah install oke sebelum kita konfigurasi tentunya kalian harus tahu dulu tuh report story itu apa sih gitu nah report story adalah sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi sistem operasi linux yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi program dan sebagainya yang didapatkan dari server mirror website paket-paket tersebut oke lanjutnya untuk akses report story itu ada dua kita bisa menggunakan offline kemudian kita juga tapi sebenarnya online tentunya kalau offline kita tidak terkoneksi internet tapi dengan syarat kalian harus mempunyai 3 DVD iso debiannya yaitu DVD 1 2 dan 3 ya DVD isonya 1 2 dan 3 ya bisa kalian download dulu deh supaya nantinya kalian untuk mendukung support kalian pada saat instalasi secara ya offline itu ya kalian bisa menggunakan DVD nah selanjutnya yang kedua menggunakan online tentunya kalau online berarti nantinya kalian harus terkoneksi internet dengan syarat kalian harus masukkan akses report story lokalnya ya contohnya akses report lokal deh ya misal kalian bisa pakai kambing ubi atau kebo VLSM atau data utama Surabaya nah nantinya juga kalian ketemu namanya DPKG nah DPKG itu apa sih kalau di Linux ya ya ini merupakan paket manager untuk distro berbasis debian dan hanya bisa digunakan untuk menginstall paket secara lokal secara manual dan tidak bisa digunakan untuk menginstall paket yang berada di repository secara online penyempurnaan dari DPKG adalah APT jadi DPKG ini nggak bisa installnya paket yang secara online untuk penyempurannya diganti jadi APT ya perintah APT adalah utilitas baris perintah untuk menginstall memperbarui menghapus dan mengolah paket debian di Ubuntu debian atau distributor Linux yang terkait oke langsung aja kita konfigurasi repository nya kita ke virtual box nya ya atau server kalian yang udah kalian install nah disini tentunya kalian udah install server kalian kalian masuk ke root aja dulu supaya nggak ada nantinya perintah sudo ya di depannya jadi udah masuk ke user root perintah untuk melihat repository nya itu adalah kita harus masuk ke petnya slash etc slash apt slash source list nah nanti disini kita bisa lihat repository kita ini adalah pet repository kita nah disini kan ada debian kartu loya itu bekas saya masukkan saya masukkan repository lokalnya nanti saya bahas dari cara masukkan repository offline atau cara masukkan DVD nya ke repository kita perintahnya itu untuk masukin DVD nya adalah APT at CD room APT min CD room at nah nanti dia please insert adis in the drive and drive center sekarang kita masukkan DVD satunya dulu ya kalian tentunya udah download dulu DVD 1 2 dan 3 debian nya nah pertama kita masukkan DVD 1 ya tergantung ini untuk versinya kalian itu di server kalian itu menggunakan 64 bit atau 32 bit kalau sangat 64 bit ya maka nanti kasih di repository nya 64 bit harus sesuai dengan versinya kita masukin yang debian 8 ini selain debian 8 yang 64 bit saya masukin debian debian satunya dipaksa dan di-enter dia bukan nge-scan sendiri ya setelah kita udah masukkan oke berhasil kemudian kita ejek perintahnya untuk mengeluarkan DVD satunya untuk mengeluarkan DVD satunya kemudian kita masukkan lagi perintahnya APT CD room at sama kita tambahkan DVD 2 nya sekarang DVD 2 oke sudah kita enter proses scanning kita tunggu oke lanjut ejek lagi ya lanjutnya sama perintahnya kita masukin DVD 3 nya sekarang APT min CD room at oke kita masukin DVD nya DVD 3 center oke selanjutnya kita ejek kembali nah kita udah masukkan 3 DVD itu ke repository nah tentunya kita lihat dulu ya apakah sudah masuk ke dalam repository debian kita perintahnya apa untuk masuk ke repository nano spasi slash etc apt source list oke nah ini debian saya udah scroll paling bawah ini debian dari DVD 1 2 2 2 dan 3 sudah ada semua disini ya debian CD room dari 1 2 dan 3 sudah ada disini semua kemudian kita ctrl x untuk keluar nah tadi kan ada perintah namanya apt ya kan apt min gate update nah ini untuk mengupdate paket repository lokal kita kita debian kita ada namanya apt gate upgrade ya untuk menaikan nilai si debian 8 kita nah selanjutnya saya akan konfigurasi secara offline eh online nah tentunya kita harus masukin dulu repository lokalnya kita masuk dulu ke repository kita ya nano etc apt source list nah nanti disini kalian masukkan aja dimana aja disini saya udah masukin ya debian ini ada saya hashtag itu saya comment hashtag supaya ke disable google nah disini saya udah menggunakan data utama surabaya dimana ini sekalian bisa kunjungi web aja atau cari google lah eee konfigurasi apa repository lokal debian nah ini nah ini kalian tinggal copy tiga tiganya kalian ketik ya kalau misalkan kalian belum menggunakan SSH untuk nggak mau ketik kalian ketik aja nih nanti tiga tiganya debian http stik 2 slash 2 kali kambing.i atau mau pakai kebua vlsm nanti copy 2 kali copy 3 kali copy 3 ya tiga tiganya kemudian saya pakai ini terutama surabaya ini udah saya ketik ya saya ketik disini ini udah saya ketik disini ini debian ini nih yang kursusnya yang gede-gede ini udah saya ketik contohnya kayak gini usahkan debian http nah itu saya ketik tiga tiganya kalau kalian menggunakan SSH nanti kalian tinggal copy aja disini untuk kita biar aktifnya repositorynya online maka yang dvd-nya kita disable dulu dengan menggunakan SSH kemudian kita save oke kemudian kalau misalkan kita koneksi internet ya berarti kita harus konfigurasi IP-nya dulu terakhir udah ke konfigurasi belum oh ini masih ok lah kita harus masuk ke konfigurasi IP address-nya dulu terpes kita buat nantinya di hcp saja nanti settingannya nanti settingannya kalian bisa kasih comment stack disini untuk disable perintahnya y exit kemudian jangan lupa di restart ya service networking restart lifestyle jangan lupa untuk mengubah settingan adapternya menjadi bridge terus kalian laptopnya terkoneksi ke internet pastinya seperti ini setingan adapter saya adaptor 1-nya harus bridge ya saya menggunakan wireless buat pilihnya yang wireless setelah udah mengubah adapternya jangan lupa di restart lagi service networking restart ok kita tunggu sebentar kita ifconfig nah ipnya sudah dapat ya disini saya dapat 192.168.5.352 selanjutnya coba kita update apt atau di upgrade apt get upgrade 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 nanti ke nanti bisa ke google update nah itu udah update melalui repastorinya data utama yang harus berubaya itu kelihatannya get1 http kartu loyo sb yaitu surabaya data utama .net.id nanti terserah kalian menggunakan repastor lokal yang mana nah mungkin itu aja dari konfigurasi repastory terima kasih semangat terus belajarnya semangat terus ngepeke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh